Pemisah sejumlah pedagang di Kabupaten Cianjur mengamuk dan merusak kantol Sapo PP Cianjur akibat kesal dengan adanya Pumli yang dilakukan Oknum Sapo PP kepada pedagang untuk menempati lahan saat berjualan. Dalam asli tersebut seorang pedagang mengalami luka di bagian tangan usai memukul kaca. Beginilah kekesalan sejumlah pedagang Bojang Meron kecamatan Kota Cianjur di kantol Pol PP Kota Cianjur di Jalan Muhammad Ali kecamatan Cianjur Kota. Sejumlah kaca ruangan kantor Pol PP pecah setelah sejumlah pedagang mengamuk tak terima adanya Pumli yang dilakukan Oknum Satpol PP Cianjur kepada pedagang dengan meminta uang lapak Rp300.000-400.000. Aksi amuk sejumlah pedagang tersebut reda setelah kepolisian dari Polsek Cianjur Kota dibantu Polsek Cianjur turun ke lokasi. Seorang pedagang dibawa kema Polsek Cianjur Kota untuk dimintai keterangan. Sementara itu satu pedagang lainnya mengalami luka robek di bagian tangan usai memukul kaca. Rp300.000.000 per pedagang tapi faktanya sampai sekarang malah diteritikan oleh para pedagang. Sementara itu aksi para pedagang ke kantor Satpol PP Cianjur akibat adanya Pumli dibantah ke Satpol PP Cianjur Henry Prasetyadi. Ia mengatakan bahwa isu Pumli kepada pedagang sudah lama dihembuskan kepada Satpol PP Cianjur di saat menjelang lebaran. Pihaknya juga sudah memberikan imbauan dan sikap tegas kepada anggotanya jika terjadi Pumli kepada pedagang. Terjadi kesalahpahaman saya kira dari perwakilan para pedagang yang menyebut salah satu petugas kami dengan bahasa yang kurang baik lah ya. Tapi sebenarnya tidak demikian gitu ya dan karena memang dipengaruhi oleh minuman beralkohol ya dalam tanda putih kami menyangkakan seperti itu. Saya lihat ya susah untuk diajak bicara, bicara juga belum terjadilah sedikit ada pertengkaran. Mereka tuh berapa banyak yang nyerang tadi ke kantor Pumli PP ini? Yang informasi mereka lebih daripada lima orang. Dia langsung memukul kaca kah atau lain-lainnya? Kami belum bisa memastikan yang jelas nanti CCTV kita yang akan berbicara. Di sini kan ada CCTV ya, CCTV akan bisa membuktikan. Kalau semua ngaku benar nanti gak ada yang salah gitu. Jadi kalau yang luka-luka sendiri itu dia mukul kaca atau memang bentuk tadi? Yang saya dapatkan temannya dia sendiri karena kesel mukul kaca sendiri. Pihak kepolisian pun memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi agar tidak ada keributan selanjutnya.